Nah setelah jadi seperti ini Sambungan ini kita tempatkan di tempat yang teduh Dan tidak terkena sinar matahari selama minimal satu minggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali di channel youtube Sobat Agro Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman Dari pemula untuk pemula Mengenai teknik menyambung anggur lokal dengan anggur impor Menggunakan teknik sambung kucuk Yang menurut saya sebagai pemula di hobi bertanam anggur ini Merupakan teknik yang cukup mudah untuk diterapkan oleh pemula Dan tingkat keberhasilannya cukup tinggi Itu karena saya sudah membuktikan sendiri Dari beberapa tanaman anggur lokal yang saya sambung kucuk Dengan tanaman anggur impor Ternyata berhasil dan bisa menumbuhkan tunas-tunas baru Ini video beberapa contoh tanaman anggur lokal Yang sudah saya sambung dengan tanaman anggur impor Yaitu dengan stok Redmaster dan Isabella Dan anggur impornya merupakan transfigurasi Nah langsung saja Kesiapan sebelum menyambung anggur lokal dengan anggur impor Yang pertama adalah berbagai peralatan yang diperlukan Disini kita memerlukan silet Untuk memotong entres sayur yang akan digunakan sebagai kucuk Yang akan disambung dengan anggur lokal Kemudian yang kedua tentu saja anggur lokalnya sendiri Nah ini ada contohnya Yang sudah siap disambung dengan entres sayur anggur impor Ini ada anggur lokal as Redmaster Kemudian peralatan yang diperlukan berikutnya adalah Hand sanitizer yang kita gunakan untuk mensterilkan silet maupun peralatan lain yang akan digunakan Kemudian ada juga untuk menyambungnya merekatkannya Kita menggunakan plastik wrapping Sebenarnya ini bisa dibilang kurang ideal Karena sudah ada plastik para film ataupun plastik grafting yang memang khusus Digunakan untuk melakukan sambung tanaman Cuma disini saya karena belum tersedia Masih menggunakan wrapping makanan Nah yang pertama kita lakukan sebelum memulai sambung pucuk adalah melakukan desinfeksi ya Atau mensterilkan peralatan yang kita gunakan Dan ini siletnya saya sumklat dengan cairan hand sanitizer Biar steril ya Oke Dan ini entres sayur yang baru saya potong dari tanaman induknya yaitu anggur trans Kemudian Tahap pertama yang kita lakukan dalam melakukan sambung pucuk adalah Kita persiapkan batang bawah yaitu anggur red master ya Ini kita akan melakukan sambung pucuk di salah satu ruas cabang primernya Sebelumnya kita potong terlebih dahulu bagian atasnya Menggunakan silet Tepat di bawah cabangannya Oke Kemudian kita bersihkan juga Daun-daun di sekitarnya Seperti ini Oke Kita sisakan satu daun ya Dan kita habiskan semua Bisa kita sisakan satu atau dua daun untuk membantu proses Fotosintesis selama proses penyambungan terjadi Yang kedua adalah kita melakukan pembelahan Di bagian batang primer paling atas ini tepat di bagian tengahnya ya Sekitar dua atau tiga cm menggunakan silet Yang nantinya akan digunakan untuk memasukkan entres sayur yang sudah kita siapkan Kita potong tepat di tengah-tengahnya Kita bilah Tepat di tengah-tengahnya Nah Kalau sudah Kita siapkan entres sayurnya Nah berdasarkan pengalaman saya ini Saya menggunakan entres sayur dengan dua atau tiga mata tunas kemudian menyisakan satu daun kecil seperti ini kita potong dan bawahnya cabangannya ini daun-daun yang berukuran besarnya kita habiskan karena saya pernah saya biarkan itu ternyata layu saat proses penyambungan dan mati daun tuan berdasarkan pengalaman saya sebelumnya saya sisakan seperti ini ada satu dua tiga mata tunas dan satu satu daun yang masih baru keluar oke kemudian ini yang penting kita buat sayatan berbentuk V di ente sayur ini sehingga nanti akan tepat masuk ke batang primer tanaman anggur lokalnya Oke kita menggunakan bentuk V ya kita usahakan ukurannya sama dengan potongan yang kita lakukan di anggur lokal kemudian sampai menembus tengahnya kiri-kanannya diusahakan sama bagian bawahnya terus akan tipis sehingga sudah masuk bentuk V sekarang kita coba masukkan batang bawahnya kita coba sesuaikan apakah sudah cukup sudah pas Oke kalau dirasa sayatan atas terlalu panjang sekarang kita bisa sayat kembali batang bawahnya untuk menambah kedalamannya ya nah ini sudah pas ya seperti ini ya sudah menempel seperti ini oke ini eh batas bawahnya juga sudah sama saling menyambung di bawah saling bertemu ini seperti ini kemudian untuk melapatkannya kita gunakan membalut dari plastik skripingnya sebenarnya kurang ideal dan menurut saya sebagai pemula agak sulit menggunakannya tetapi karena adanya ini dan sudah pernah dicoba juga berhasil kita masih gunakan klik ini kemudian agak tetapi memang tapi prinsipnya ini adalah untuk menutupi dengan rata seluruh bagian sambungan yang sudah kita buat dan semuanya tutup ini jangan ada celahnya tekan semua tekan-tekan ini sudah oke aplikasi kreping ini perlu diikat ya kita tekan-tekan dia akan dapat langkah berikutnya adalah kita sungkup sambungan ini untuk mengurang kemampuan menjaga agar ini tunas tetap segar ini kita sungkup saya biasanya mengungkup selama satu minggu ya kalau satu minggu kita lihat daun kecil yang ada di antres sayur ini tetap segar itu saya buka saya buka selama satu hari setelah itu hari berikutnya sudah bisa kita kenakan sinar matahari sampai kita lihat kondisinya apabila saat dikenakan sinar matahari oke itu bisa diteruskan kemudian agak layu bisa di taruh di tempat duduk kemudian esoknya bisa kita coba lagi di taruh di sinar matahari ini sungkupnya saya ikat dengan tali rafiah cukup kencang ya nah setelah jadi seperti ini sambungan ini kita tempatkan di tempat yang teduh teduh dan tidak terkena sinar matahari selama minimal satu minggu setelah satu minggu kita lihat kondisinya mudah-mudahan tunasnya tetap tunas apa tunasnya spurt atau pecah ataupun daun mudanya yang ada di sini tetap segar itu bisa kita buka selama satu hari tetap di tempat teduh kemudian sehari berikutnya kita pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari baik demikian video kali ini dari sobat agro mengenai cara-cara melakukan sambung pucuk untuk perbanyakan tanaman anggur impor yang kita miliki mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati